Terkait dengan isu temuan uang 900 miliar, ini juga tentunya menjadi salah satu yang perlu kami luruskan. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Kadib Humas sudah menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Karena pada saat kita melaksanakan penggeledahan di tiga rumah, yaitu di Duren 3, Saguling, Bangka, termasuk di Magelang yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan embanking sehingga terkait dengan uang 900 miliar tersebut, kami nyatakan tidak ada. Dan setelah kami dalami peristiwa yang kemudian viral tersebut, itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Jadi ini kami luruskan.